Terbaiklah orang-orang Malaysia ini pagi-pagi putah dah meninggalkan rumah masing-masing, dah meninggalkan keluarga masing-masing, menuju ke tempat kerja masing-masing. Terima kasihlah orang-orang Malaysia memberikan contoh kepada kami bagaimana berjaya di masa akan datang dengan disiplinnya, tepat waktunya, kerajinannya, bekerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabatku semua, saudara-saudaraku dimanapun berada. Hai anak-anak tahu dimanapun berada, tetap semangat mencari cuan ya. Semoga cita-cita kita di negara orang cepat tercapai, cepat terkabur dan pulang membawa hasil pulang yang belum kawin, kawin yang belum punya rumah, segera membangun rumah dan dia belum punya isteri. Jadi, dua, eh, eh, tak ada, tak ada. Satu isteri sudah cukup lah. Okay, guys, di video kali ini saya ingin share lah, saya ingin kongsikan berdasarkan pengalaman saya lah, sebab atau penyebab utama lah, negara Malaysia ini sangat-sangat maju. Ada satu sebab, sebab yang lainnya saya kurang tahu, tapi yang satu sebab ini sangat menonjol dan sangat kelihatan dan sangat-sangat ketara lah. Apa itu, teman-teman nonton video sampai habis. Tapi sebelum teman-teman nonton video sampai habis, saya ajak sahabat-sahabat di luar sana, agar yang baru menonton video ini, channel ini, saya mohon guys supportnya dengan subscribe, like, komen, share, dan tekan tombol notifikasinya, agar tidak ketinggalan video-video yang viral yang akan datang. Insya Allah, dan seperti apa penyebab utama Malaysia ini maju, ya, dari dasarnya guys. Seperti apa? Jom kita saksikan sama-sama. Hai sahabatku, hai saudara-saudaraku. Selamat menempuh, selamat menjalankan aktivitas masing-masing dan salam pejuang subuh. Nah, guys, beginilah kehidupan di Malaysia. Beginilah kerja di Malaysia, pagi-pagi putar, sudah berangkat kerja. Tetapi, sebagai tenaga kerja Indonesia ataupun TKW, kami ini menganggap hal biasa. Tetapi, yang bikin luar biasa, di sini kita nampak banyak kereta di belakang, ya. Sudah pastilah yang di belakang ini adalah orang-orang Malaysia. Tidak mungkin pagi-pagi putar macam ini bawa kereta cantik, bawa kereta mewah macam ini adalah warga asing. Sudah pasti bukan. Sebab kalau warga asing yang bekerja di sini, kebanyakan majikan yang menyediakan bas pekerja ataupun wen pekerja. Jadi, saya rasa sudah pasti ini adalah warga Malaysia, orang-orang Malaysia. Dan, saya yakin inilah penyebab utama Malaysia sangat maju, Malaysia sangat berkembang. Karena, adalah dari dasarnya. Dasarnya ialah warganya atau orang-orang Malaysia di sini sangat-sangat rajin. Nah, guys, kita nampak langit masih gelap. Tetapi, kita nampak kereta yang berlalu-lalang kiri-kanan menuju ke tempat masing-masing. Ini, ini tandanya orang Malaysia ini rajin-rajin dan disipin waktu. Kalau dipikir nih, guys, langit gelap macam ini belum masuk waktu subuh tau. Belum masuk waktu solat subuh. Belum. Tetapi, kita nampak kereta yang ada di highway ini, guys. Sudah sangat banyak ke mana mereka. Sudah pasti ke tempat kerja mereka lah. Dan, mereka sangat mengamalkan disiplin waktu. Rajin dan tidak mengenalalah. Nah, inilah sikap atau amalan orang-orang Malaysia yang patut kita contohi, guys. Kalau kita mau maju, kalau kita mau negara kita berkembang. Contohilah orang-orang Malaysia di sini, bagaimana mereka menjadi penyebab utama terhadap kemajuan negara Malaysia. Saya yakin kemajuan atau perkembangan Malaysia yang terjadi sekarang ini, sudah pasti penyebab utamanya adalah orang-orangnya atau warga-warganya yang sangat rajin, sangat-sangat disipin waktu. Kalau kita pikir guys, kalau kita di kampung ya, jangankan setelah sholat subuh, sebelum sholat subuh, setelah sholat subuh saja kita berada di mana? Kalau kita pikir di kampung lah. Tetapi mereka, pada mereka semua, umumnya adalah sebelum, belum masuk waktu sholat subuh lagi, belum masuk waktu sholat subuh, mereka sudah pergi, mereka sudah meninggalkan keluarga masing-masing, rumah masing-masing, menuju ke tempat kerja masing-masing. Inilah salah satu amalan atau sikap atau prinsip orang Malaysia yang kita kena contohi, guys. Nah, bukan saja ya, kita nampak baru lalu moto, moto sudah sejuk sangat, mereka sudah bergerak meninggalkan rumah masing-masing. Suhu atau udara sekarang ini memang sangat-sangat sejuk lah, di mana waktu belum masuk lagi suhu, guys, memang sangat-sangat sejuk lah. Tapi mereka tidak pandang sama itu, mereka segera juga bergerak menuju ke tempat masing-masing. Karena apa, dia atau orang Malaysia di sini, guys, sangat menghormati atau sangat menghargai waktu, sangat menghargai kedisiplinan waktu bekerja. Karena satu minit yang mereka abaikan, saya rasa mereka sangat rugi bagi mereka. Tapi kita jangkaukan satu minit, kadang-kadang satu jam kita tak tahu apa apa, duduk, sembang, tak habis-habis. Tapi mereka tidak, mereka sudah meninggalkan rumah masing-masing, kediaman masing-masing di waktu yang sangat tidak masuk akal. Mereka sudah kaya, mereka sudah kaya kalau dipikir paling jam 7, jam 8 pagi baru akan kerja. Tetapi sebaliknya, guys, sebaliknya, pagi-pagi buta, masih gelap, belum masuk waktu salat subuh. Mereka sudah bergegas ke tempat masing-masing, karena saya yakin amalan inilah yang menyebabkan Malaysia sangat maju. Ya, seperti sebuah pokok. Ibaratnya ini, orang-orang biasa ini adalah akarnya sebuah pokok. Jika akarnya bagus, kuat, sudah pasti pokoknya atau batangnya pun ikut kuat. Beginilah yang diamalkan orang-orang Malaysia. Sehingga Malaysia ini kita nampak prestasi dan kejadian sekarang ini bagaimana. Salah satu negara di Asia yang termaju. Sebab apa? Sebab akarnya bagus. Amalan orang-orangnya bagus. Kerajinan, kedisiplinan dan tanpa mengenalalah yang diamalkan orang-orang di sini. Jadi, ya, nampak jelaslah penghasilan, nampak jelaslah hasilnya. Bukan terhadap orangnya saja, warganya saja, tetapi terhadap negaranya, guys. Negara Malaysia. Seperti yang kita lihat sekarang ini, Malaysia semakin maju, semakin berkembang dan semakin dihadapan. Tak henti-henti membangun, baru-baru ini saya datang dari Kuala Lumpur. Saya tengok di kawasan KLCC itu, guys. Di sana banyak sudah nampak bangunan cantik, bangunan baru. Tetapi, ada lagi yang bangunan belum siap. Ya, insya Allah di video akan datang saya akan share juga lah kawasan-kawasan di KLCC yang masih sedang dalam pembinaan. Padahal kalau ditengok KLCC, guys, sudah megah. Itu pun sudah sangat lama, tetapi tidak henti-henti membangun sampai sekarang ini. Di kawasan KLCC itu, guys, di Malaysia banyak bangunan yang baru dibina. Insya Allah video akan datang saya akan share. Nah, kita sambung lagi cerita etitude orang Malaysia terhadap kegerajinan, kedisiplinan, dan tanpa menelah-lelahnya bekerja di Malaysia ini. Nah, ini guys, masih gelap lagi. Tengok, gelap. Langit masih gelap. Tapi, kita nampak motor di belakang itu, kereta di belakang itu. Oh, ramai. Nah, kereta mewah di sebelah baru jalan, baru berlalu. Bukan orang-orang biasa itu, guys. Kalau dia pikir, kalau bos-bos macam itu, mungkin. Kalau kita pikir lah, apa mau awal bangun? Kita bos, tapi mereka tidak berpikiran lain. Dia pikirannya, awal waktu, tepat waktu, disiplin waktu, itulah yang mengubah kehidupan seseorang. Inilah contoh atau perilaku atau amalan orang-orang Malaysia yang patut kita contohi, kalau kita ingin berubah di masa yang akan datang. Oke, guys. Nah, mungkin video hari ini sampai di sini saja. Karena saya pun sudah mau sampai di tempat kerja. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Dan jangan lupa juga tonton video yang lainnya, ya, guys. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sampai jumpa lagi.